Arab Saudi dilanda badai es pekan ini, hal ini membuat beberapa wilayah di negeri Raja Salman itu kebanjiran. Bilayah asir bagian selatan mengalami curah hujan lebat hingga sedang, disertai hujan es, kota Abba dan Hamis Musaid, serta kegubernuran Rijal Alma, Al-Namas, dan Tanuma juga ikut dilanda fenomena serupa. Cuaca buruk ini juga menyebabkan jalan-jalan utama diselimuti es. Pemerintah setempat menanggapinya dengan mengerahkan pekerja kota dan tim lapangan untuk membersihkan es dari jalan-jalan utama guna memfasilitasi kembalinya arus lalu lintas normal. Dikutip dari Al-Jazira, tanggal 3 April tahun 2024, kejadian berlangsung minggu, rekaman menunjukkan banyak mobil yang jendela belakang dan depannya pecah akibat hantaman hujan es besar. Prakiraan cuaca NCM mencakup beberapa wilayah, antara lain Dawatni, Al-Rein, Al-Kuwayyah, Afif, Al-Zulfi, Al-Gad, Al-Majmaah, Syakra, Diriyah, Tadik, Huraimila, Rumah, Dharma, Marat, Al-Aflaj, Al-Salil, dan Wadi Al-Dawasir. Pusat Meteorologi Nasional memperkirakan bahwa ibu kota Riyad, bersama dengan provinsi dan kota lain di wilayah Riyad, akan menghadapi hujan lebat, angin berkecepatan tinggi, dan hujan es pada hari Senin. Ini mengurangi jarak pandang horizontal. Kami mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan mengikuti pedoman keselamatan yang diberikan oleh pihak berwenang selama periode cuaca hujan ini, kata Badan Pertahanan Sipil Saudi dikutip Gulf News. Sementara di Indonesia, BMKG memperkirakan sebagian besar di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim, berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang, bahkan 21 daerah di antaranya ditetapkan berstatus waspada. Dalam laman resmi BMKG Kamis, 21 daerah berstatus waspada itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Yogyakarta, Bali. Peringatan dini dampak hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi menyasar Bandung, Denpasar, Jakarta Pusat, Jambi, Semarang, dan Ambon. Itulah perkiraan cuaca saat ini dari BMKG kemarin tanggal 11 April tahun 2024.